Rahmanir Rahim Pakkan kalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nab'abihi wa bi'ulumihi wa bi'kum piddaraini aminakal Paslun pi'adabil istiqazi minan naumi Satu pasal yang menjelaskan adab-adab bangun dari tidur Ini bab yang sangat penting sekali Karena kalau orang bangun sebelum subuh Sebelum subuh kan masih gelap Kalau subuh udah terbit pajar Orang yang bangun sebelum subuh dia dapat keberuntungan dua Yang pertama bangunnya dia Dia nemuin dimana malaikatumbilail Dia bangun dia ibadah Ibadah dia bakal diangkat oleh malaikatumbilail Malaikat yang turun nabis asar ke bumi Naiknya subuh Berarti kalau dia bangun sebelum subuh Dia ngerjain ibadah sebelum subuh Dia dapat catatan lebih Yang bakal dibawa oleh malaikatumbilail Sebelum subuh dia udah bangun Ibadah dia dicatat sama malaikatumbilail Begitu masuk subuh Dia sholat Ya Begitu dia sholat Ibadah dia juga disaksiin sama malaikatumbilail Jadi dia dapat dua Ibadahnya disaksiin sama malaikatumbilail Lagi ngerjain kiamulail Ibadah dia disaksiin sama malaikatumbilail Waktu dia ngerjain sholat subuh Makanya ambil kesempatan bangun sebelum subuh Supaya dapat dua kemuliaan itu Imam Ghazali bikin bab ini Karena ini sangat penting Ya Ya makanya kalau ada orang kebiasaan tidur malam Ya Kalau apalagi emang tidurnya kebluk Lo mau masang weker Sepuluh juga Kagak bisa buangun emang kebluk Gempa aja gak tau Kebluk Makanya ada upaya-upaya Ya Upaya-upaya Supaya kita jangan ape Kena orang yang disebut amanabi Ada lelaki Dia curhat Ya Ini dia sering kesiangan subuhnya Kata Mari Dha karajulun Bala syaitonu Fi uduneh Itul lelaki dia kena Keseringan dikencingin Masa setan Jadi ketika orang tidur Setan ngencingin kita Kata ulama hadith Ala zahirihi Makna hadal hadith Karena setan itu makan Setan itu minum Karena setan bisa makan Bisa minum Ya logikanya Dia juga Kencing Memberak Orang-orang yang tidur Malam Supaya dia lalai Ma ibadah Dia kebluk Itu orang yang dikencingin Masa setan Sehingga azan Itu lelaki yang dikencingin Masa setan Makanya kalau kita baca Kitab-kitab Mujarobat Ya Banyak ulama Memberikan tips Supaya Jangan Ape Kesiangan Yang saya ingat Salah satunya adalah Membaca Siapa yang baca ayat itu Sebelum tidur Maka dia Tidak bakal Kesiangan di waktu Subuh Dia baca Tujuh kali itu ayat Ada lagi Baca Baca ini Banyak Antum Lihat Kitab-kitab Mujarobat Ulama-ulama Zaman dulu Tahu Ya Karena emang Ini setan Sebelum subuh Dia datang Keliling Dari malam Dia mau kencing Ditahan Subuh aja Nanti gue mau habisin Gue mau kencingin nih Sama orang yang pada tidur Boleh jadi Dia kagak denger Ya gak Nah ini Imam Ghazali bikin Paslun piadabil istiqals Menjelaskan tentang Ada bangun tidur Minan naumi Dari tidur Bangun dari tidur Apabila engkau bangun Minan naumi Dari tidur Pajitahid Maka upayakanlah Usahain Antais Antas Antas Taikizo Koblatulu Il Pajri Bangunnya Sebelon Terbit Pajar Terbit Pajar Subuh Bangunnya Sebelon Subuh Upayain Sekuat Mungkin Mau pasang Alarm Ya Jangan Kebluk Banget Kalau jaman dulu Anaknya dibangunin Subuh Kata saya Ahmad bin Muhammad Atijani Siapa yang bangun tidurnya Ngelewatin subuh Maka hendaklah dia Tinggalin tasbeh Tasbeh kami Jangan megang lagi Sudah Subuhnya masih Walyakun awalu Ma yajri Ala Kolbika Walyakun awala Dan hendaklah Jadi Awala Ma yajri Awal Sesuatu Yang mengalir Ala Kolbika Pada hatimu Walisanika Dan lisanmu Dikrullah Yaitu Menyebut Nama Allah Jadi Pertama kali Yang kita ucap Saat kita Bangun tidur Itu Zikrullah Ini bangun tidurnya Rokok Ya Sunnahnya Ada siwak Sebelum kita Zikir Bersiwak dulu Baru Nyebut Nama Allah Ya Zikir-zikir itu Mulut kita Kudu diwangiin dulu Apa Kapulaga Kita makan Apa Permen Karet Apa-apa Kalau siwak Lagi Kaga kita Pegang Sunnah Nguangiin Mulut Buat Zikrullah Pakul Pakul Dalam Dalam Genggaman Allah Pakul Yursilul Lati Pakul Yumsikul Lati Qada Alayhal Maut Wa Yursilu Allahu Yatawafal An Pusa Hina Mautiha Wallati Lam Tamut Pimanamiha Allah Yang menggenggam Jiwa-jiwa Manusia Hina Mautiha Ketika Dia Mati Pakul Yumsikul Lati Qada Alayhal Maut Allah Ngebalikin Lagi Aruh Itu Kalau Orang Udah Allah Tentuin Mati Pak Yursilu Aleyhil Ukhra Ila Ajalim Musambah Yang Masih Allah Tetepin Hidup Allah Pulangin Lagi Al-ladi Ahyana Yang Telah Menghidupkan Kami Ba'dama Ama Tanah Setelah Dia Matiin Kita Jadi Tidur Itu Saudaranya Mati Ya Ini Doa Ini Ngajarin Kita Bahwa Yang Namanya Tidur Itu Saudaranya Mati Kita Bakal Ngalamin Mati Dua Kali Kalau Yang Semi Tidur Kita Nggak Tau Apa-apa Kalau Kita Tidur Dan Kepada Allah Kita Dibangkitkan Ini Sebuah Tahadud Dengan Nikmat Nikmat Allah Kita Masih Dikasih Hidup Lagi Mudah-mudahan Banyak Manfaatnya Wallahu Alam Jazak